Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Sawit Rian Oke jadi ini episode 19 kita akan lanjut Setelah kemarin, aduh aku sampe lupa ceritanya ya Kemarin itu episode 18 masih Raja Bose itu kayak flashback cerita tentang Miranjo gitu ke Bebin Karena kan Bebin nanya sebenernya Miranjo itu siapa dan rencana Bose itu sebenernya apa Jadi Bose itu ceritalah belakang-belakang Miranjo itu Dan aku bener-bener cukup prihatin sih setelah denger itu ya Karena mungkin masa lalu, masa kecil yang pahit bersama dengan orang-orang negeri Aduh aku lupa namanya itu, pokoknya yang dia itu suka berkhianat orangnya gitu ya Sementara kalau di negerinya Miranjo itu orangnya baik-baik banget Dan selalu intinya ibunya Miranjo itu baik banget Bahkan setelah Bose mengalahkan ayahnya, setelah membunuh ayahnya tuh Ibunya balah merawat si Bose gitu ya Supaya gak mati, jadi ibunya baik banget sih gila Jadi disini mungkin kita akan melihat lagi gak tau di flashback siapa disini ya Atau berlanjut Boji vs Oken kita juga gak tau nih Oke tunggu-tunggu langsung lagi kita langsung saja Tiga, dua, satu, go Oke, ini apa? Kage Oh, ini lanjutan yang kemarin yang kaget tiba-tiba ngelahap si Oken Oke Terus gimana? Oh Benteng terakhir episode 19 Oh, ini masih flashback itu kayaknya Buset Itu berasa kayak syaringan itu di tengah-tengah matanya ya ampun Hmm 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 ini siapa Miranjo? jadi yang ini Miranjo waduh bose marah bose siapa yang ga marah coba waduh terus dia ngebawa si Miranjo oh iya bawa ke tabib ya eh tapi apa penyihir? iya oh iya benar jadi itu maksudnya kaget dibunuh sama oke bagaimana? aduh deh sepah siapa yang kena? oh oh boji kena boji oh iya dong boji ditusuk ya ampun lah main pergi aja ah aku enak ya enak 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 Oh secara nggak langsung si Despa Oh Despa sama Boji bisa ngelihat gitu ya Ini kayaknya masuk ke Alam sadarnya Miranjo Bagaimana nih Lah kok ngelihat Kage Kagechan itu Kagekun Oh perbatasan hidup mati Malah itu dikhawatirin Aduh Despa Oh jadi dia pakai perahu itu buat nyeberang kesana ketemu sama ibunya Oh iya bener Selamatkan Kage Misinya gitu Waduh Waduh Oh ada kayak ini ya Kaca Oh gitu Oh jadi Tuhan bener Dia tuh lagi ada di pikirannya Miranjo gitu Aduh Oh Miranjo Ditahan fam Miranjo Dilema ada Oh Oh Terima kasih telah menonton! 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 Aduh, kena Waduh, itu langsung dimakan dong Sama si Oaken ini Dasar monster ya Oh, Bebin Kan dia keabadian, utuh Siapa mau nyegel? Desepannya dia gak ada Disegel pake apa toh? Oh, Yadner Ini udah berapa orang loh ini Tapi, Oaken itu memang terlalu OP sih Bukan OP, lebih tepatnya dia itu karena ini Karena apa sih? Karena abadi itu jadi gak bisa mati-mati gitu ya Kalo soal serangan, kalo soal gitu sih Gak terlalu sih kalo kataku Tapi keabadiannya itu yang bikin kayak rese gitu loh Maksudnya, dibelin gitu keabadiannya itu Salah satunya yang bisa mengembalikan dia itu Bener sih keluarganya sih Kayak Despa atau Desha gitu Tapi aku sih positif kayaknya Boji bisa ngenyelamatin dia gitu Atau gak tau sih apakah mereka akan menelamatkan Miranjo dulu Atau baru Oaken atau bagaimana gitu Iya, iya kalo dalam segi ilmu bertarung mah Pasti, cuman yang bikin masalahnya itu Yaitu Kabah dia itu loh Oh, dia pake apa sirasampe itu ya Pengalihan itu Please, domas Oh, oke Dapat orang loh Empat versus satu Tetep air Ini dia ya Anak buah kaki tangan Paduka bose Semuanya menyerang Nice teamwork sih Oke Oh Nah, itu dia Babak belur Enggak Enggak pengaruh Jangan menantang Waduh Jangan bilang dia mau ngeluarin Kemampuannya sesungguhnya nih Dia masih dengerin itu loh Apa Masih ngingat Percakapan Despa loh Cuman Karena Di Apa tuh Dikuasai sama Ka Abadini itu Jadi Rada ini Oh Mabuk Oh Waduh Waduh Oh Dia makin menggila sih Karena ngingat kata-kata Despa itu Sekali diituin Serang langsung Empat raja langit Langsung Tunduk Tunduk ya Langsung Eh Oke Benteng terakhir Jadi Maksudnya Benteng terakhir itu Mereka Ternyata ya Nyebelinnya itu Di saat Sedang asik-asik Terus tiba-tiba Langsung ending Gitu loh Aduh Gila Oke Jadi Gila sih Aku gak nyaka banget Ini Makin intens Disini episode 19 Memasuki episode 20 Apa yang akan terjadi nih Sementara Despa sama Boji tuh Udah Kayak Terluka gitu Tapi untung aja Si KG Diselamatin sama Miranjo Dan Miranjo Apa ya Stay disana tuh Ketemu sama ibunya Terus ketemu sama ibunya Boji gitu Jadi istilahnya tuh Miranjo itu Kayak lagi di persimpangan Antara pengen ke dunia mati Atau pengen ke dunia Atau dunia manusia Gitu ya Cuman aku bingungnya Aku tau sih Maksudnya Miranjo itu Mungkin Karena kebingungannya itu Karena traumanya itu Yang dibilang sama Boji tadi Dia langsung kayak berubah banget Gitu Jadi Orang yang Membunuh orang lain Terus Intinya tuh Dia Ingin memikirkan Kebahagiaan dia sendiri Gitu Mungkin dia Agak salah Tafsir juga Tentang Perkataan ibunya Yang ingin memikirkan Kebahagiaan Pikirkanlah kebahagiaanmu sendiri Jangan kebahagiaan orang lain Gitu ya Dan ditambah sama Kayaknya dia itu juga Dikuasai sama iblis merah Gitu yang gede Waktu pas itu Nolongin dia Kena Apa sih Kena panah Dari yang Dulu Apa Untuk ngebunuh Ibunya Si Boji juga Gitu ya Jadi Aku rasa sih Mungkin Memang Raja Desya itu Mengincar yang Kepala iblis merah itu Yang Iblis merah yang Besar itu Mungkin dia yang Juga merasuki Miranjo Supaya berbuat hal-hal Yang Aneh-aneh Gitu Membunuh orang Dan segala macem Gitu ya Gila sih Aku gak sabar banget Menentikan episode selanjutnya Di Episode 20 Berarti ya Oke Buat teman-teman Semuanya Jangan lupa Tinggalkan jejak dengan Like Comment Share Dan juga subscribe Kalau misalkan teman-teman Suka dengan reaksi aku Terhadap anime ini Episode 19 Jadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax